...akan berbagi semangat dan inspirasi, khususnya inspirasi untuk menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta, akan hadir berikutnya adalah Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Dan kehangatan keluarga ini hadir dalam wucud sajian istimewa yang sedap tentunya, Satte Marangi. Informasinya sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Akhir kata, saya Sinta Zahara. Saya Zendizain, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Sampo Rasun, selamat pagi para penonton di rumah. Selamat berbahagia di hari Minggu. Semoga Minggu ini Minggu yang berkesan. Saya Ridham, pingin istri saya, Atter Anerat Temustika. Dan kedua anak saya, Maul Akbar. Dan satu lagi di istirah, lagi berjalan, lagi bersepeda menuju kemari. Dia habis berolahraga, biasa pagi-pagi dia harus ke sawah dulu biar segar. Ini adalah areal Taman Maya Datar. Taman Pancawarna, kediaman saya dan keluarga di sini. Arealnya areal terbuka bagi siapapun, sehingga setiap orang boleh datang ke sini tanpa harus tersekat. Saya akan memperkenalkan sebuah makanan khas Kabupaten Purwakarta yang terkenal di mana-mana, namanya sate marangi. Kalau dulu sate marangi hanya daging domba saja, kalau orang Jakarta bilang kambing, orang sini bilang domba. Kalau sekarang sudah ada berdaging ayam, sudah ada yang menggunakan bahan baku ikan. Siapa yang mencoba sate marangi, pasti tidak akan mau balik lagi dari Purwakarta. Nanti istri saya jelasin bahan dasarnya apa saja. Ini apa, Bu? Ini gula. Ini gula are. Gula ini dicampurkan nanti dengan daging, agar dagingnya agak sedikit manis. Ini? Sekarang juga sama untuk campuran. Untuk campuran nanti dagingnya itu sebelum dipanggang, harus campur dulu gula sama garam. Aula mau memberikan bumbu ini? Saya kasih gula merah dulu. Oke, ya. Kebetulan ini ada kabar, damang, pasti tidak mengerti. Ini teman saya yang kebetulan membantu saya di Purwakarta untuk mempromosikan sate marangi di Jakarta. Nah, apa yang membedakan sate marangi yang kita biasa jual pinggir jalan seperti ini dengan sate marangi yang di hotel? Oke, untuk pemerintah, pembedaannya pertama di bagian dagingnya. Saya langsung ambil di bagian tender. Tender itu lebih empuk. Side dish-nya, pelengkapnya, saya menambahkan saus. Jadi green apple dengan kecap, gula aren Purwakarta, lemon sedikit. Nah, ini dia sate yang dibuat dalam versi hotel. Rumus empuknya kan diantaranya karena direndam dengan ada unsur gula dan unsur garam itu. Sekarang, yang sudah dikelola oleh akademisi. Untuk teknik membakarnya sebenarnya sama saja. Dan kita hanya membutuhkan panas dari barannya saja. Tidak perlu ada keluar api. Oke, ini sebentar lagi. Matang ya? Matang. Oke, ini kita penyajiannya seperti ini kalau di hotel. Ini dia sate maranggi. Sajian dari Purwakarta, Kabupaten Istimewa. Asik. Coba, pap. Nah, ini ada nih, goyang maranggi. Kita punya goyang maranggi. Tidak usah pakai musik. Contohin nanti kepercayaan. Musik mulut saja. Sate maranggi. Asli Purwakarta. Lejad dan nikmat selera kita semua. Asok! Ini bumbunya. Ini ada kecap, ada oncom. Ini ada yang pakai sambal. Ini ada yang ada di luar. Halo. Wala. Sari kata. Barang-li-ah-san. Sari kata. Sari kata. Sari kata. Sari kata. Sari kata. Sari kata. Sari kata.